Kali ini ada beberapa daftar makanan dan minuman yang baik untuk atasi bau mulut Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan Kali ini ada beberapa daftar makanan dan minuman yang baik untuk atasi bau mulut Bau mulut atau halitosis adalah kondisi nafas yang tidak sedap yang umumnya terjadi akibat teman bakteri yang tidak terkendali dalam longga mulut Selain itu beberapa makanan tertentu juga bisa meninggalkan aroma khas pada mulut setelah sahabat Herbal menyantapnya Jika bau mulut ini tiba-tiba menyerang, ada beberapa makanan dan minuman yang bisa anak konsumsi untuk menghilangkan dan menjaga bau mulut datang kembali Yaitu yang pertama adalah keju dan yogurt Bila sahabat Herbal bisa memakan sepotong keju setelah makan bisa untuk mengusir aroma yang tak sedap Keju ini memiliki manfaat untuk menetralisir beberapa zat asam makanan yang dapat tertinggal pada kiki dan membuat mulut anda menjadi bau Mengkonsumsi yogurt tanpa gula juga bisa menjadi alternatif makanan penghilang bau mulut lainnya Seseorang yang makan yogurt 2 kali sehari dapat membuat bau mulut berkurang Hal ini karena yogurt bisa mengurangi kadar hidrokin siluida Senyawa yang dapat menyebabkan bau mulut ini Kebenaran yang kedua adalah air putih Pastikan tubuh meminum air putih secara teratur dapat membuat aroma nafas anda lebih segar Hal ini karena air putih melembabkan mulut dan tenggoroan Serta membersihkan dan menjaga pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut dan sisa-sisa makanan Minum air putih juga bisa meningkatkan produk sisa lipah yang bekerja konstan Sebagai agen pembersih yang menghilangkan zat penyebab bau mulut Selain itu air liur juga memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut sahabat herbal Kemudian yang ketiga adalah permain karet bebas gula Permain karet merupakan jenis jambilan yang bisa meningkatkan produksi air liur dalam rongga mulut Saat produksi air liur meningkat Kondisi ini bisa menjaga mulut dan gigi anda bersih dari bakteri sehingga terhindar dari bau mulut Semua jenis permain karet efektif sebagai makanan berhilang bau mulut Meski efektifitasnya bergantung pada komposisi tambahan di dalamnya Tapi tak perlu khawatir selama-selama bisa memilih permain karet bas gula dengan varian tasamin Untuk menutupi bau mulut yang tidak sedap Pertanyaan keempat adalah sumber vitamin C Mengonsumsi makanan atau minuman yang kaya dengan vitamin C seperti jeruk, mangga, papaya, nanas, dan bayam Juga pabrik kamerah dan brokoli bisa menjadi alternatif bagi sahabat herbal yang hendak menghilangkan bau mulut yang tidak sedap Vitamin C membuat kondisi mulut sahabat herbal tidak nyaman untuk pertumbuhan bakteri dan penyebab dari bau mulut ini Selain itu, mencukupi kebutuhan vitamin C bisa menjegah berbagai cara penyakit mulut seperti gusi berdarah dan radang gusi Ketika sahabat herbal ini, makan dalam kondisi udut dan mentah Makanan menghilang bau mulut ini lebih ampuh melawan bakteri Mengunyah makanan renyah akan menimbulkan sedikit aperasi Sehingga bisa melepas sisa-sisa makanan yang masih menempel atau bersembunyi pada selat-selat gigi Kemudian yang kelima adalah buah dan sayuran Makanan yang lunak dan lengket misalnya permen akan mudah sekali terangkap pada selat-selat gigi Sisa-sisa makanan ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan plak yang menyebabkan berbagai masalah rongga mulut Termasuk bau mulut yang tak sedap Mengunyah buah dan sayuran yang renyah seperti apel, wortel, sredi, dan mentimun juga yang kaya serat ini Merupakan salah satu cara praktis menghilangkan bau mulut Saat mengunyah, mulut akan memproduksi lebih banyak air liur Buahan-buahan dan sayuran tersebut juga bisa memberikan gesekan pada gigi dan khusus untuk membantu mengurangi plak dan sisa-sisa makanan Yang mana cara kerjanya hampir sama seperti saat Anda mengusok gigi Kemudian yang ke enam adalah teh hijau Flapon wheat merupakan antioksidan yang baik untuk tubuh dan biasanya terdapat dalam teh hijau Minuman ini bisa menjadi menghilang bau mulut karena mampu menghilangkan senyawa sulukur dan menekan pertumbuhan bakteri Estrak teh hijau ini mampu menghampat pertumbuhan bakteri yang terkait dengan maka tak heran senyawa alami yang Terkandung dalam teh hijau banyak dimanfaatkan dalam produksi perawatan gigi dan mulut Seperti pasta gigi dan obat kumur Bagi sahabat terbalik adalah di enam jenis makanan dan minuman yang baik untuk mengatasi bau mulut Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk notifikasi video saat selanjutnya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh